Intro Dilansir dari Portal Islam Inilah beberapa alasan ulama mendaulat Anies Baswedan menjadi RI1 Hal ini diungkap oleh Ustadz Fahmi Salim Negara dalam keadaan darurat Ekonomi sulit Rakyat mulai menjerit Karena hidup semakin sedemikian sulit Pengangguran bertambah Tapi tenaga aseng yang justru menyerbu dunia kerja Indonesia Sementara utang makin menumpuk 810 triliun akan jatuh tempo Tanpa terbayang dari mana Indonesia bisa membayarnya Rakyat terbelah Hilang keras dan situasi kebangsaan terus menerus dilanda gaduh Hukum tak lagi berpijak pada fitrah keadilannya Tak ada tanda-tanda berakhir Pemimpin kehilangan legitimasinya dihadapan rakyatnya sendiri Tak lagi dipercaya akan mampu menyelesaikan problem bangsa Tak lagi dipercaya akan mampu menyelesaikan Tak lagi dipercaya akan mampu menyelesaikan problem bangsa Jelas track recordnya Yang tak kalah penting punya kekuatan dukungan untuk mengkalahkan incumbent Dari tokoh-tokoh yang muncul Meski punya integritas dan kapasitas Rata-rata tak punya kekuatan dukungan Diprediksi akan kalah Percuma terus didorong kalau hanya untuk kalah Kecuali Anies Baswedan Muda, pintar, punya kapasitas dan track record Memiliki kemampuan diplomasi global yang bagus Jaringan internasionalnya tak diragukan lagi Dan paling potensial untuk kalahkan incumbent Para ulama berharap Demi selamatkan negara Demi bangkitkan bangsa kembali Demi terwujudnya mimpi perubahan Dan kesungguhan ganti Presiden 2019 Partai-partai Mesti Legowo Untuk mengusung Anies Baswedan Ini untuk kepentingan bangsa dan negara Inilah alasan Kenapa kami para ulama Akademisi dan aktivis Mendesak, mendorong Dan mendaulat Anies untuk maju sebagai calon Presiden Demi tugas negara Sebagai manusia yang punya rasa tanggung jawab kebangsaan Anies Baswedan Mesti Legowo Dan mau menerima tugas dan amanah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax